Badan Kepegawaian Negara atau BKN menemukan puluhan ribu atau tepatnya 97 ribu data aparatur sipil negara atau ASN fiktif pada tahun 2014. ASN dalam data fiktif itu disebut tetap menerima gaji hingga iuran pensiunan. Teman tersebut berdasarkan pendataan ulang ASN kala itu. Pendataan dilakukan secara mandiri melalui elektronik oleh ASN. Menurut Kepala BKN Bima Hariawibisana, pendataan ulang serupa pernah dilakukan pada tahun 2022. Proses itu masih dilakukan manual dan masih ditemukan data palsu. Diakui Bima, hingga saat ini pemutahiran data PNS atau ASN memang baru dilakukan dua kali, yakni pada tahun 2022 yang saat itu dilakukan secara manual dan pada tahun 2014 yang dilakukan secara elektronik. Pada tahun 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik. Dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. PNS dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiut, tapi tidak ada orangnya. Dan dengan data itu, data base PNS kita menjadi lebih akurat. Walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu. Untuk saat ini, pihaknya mencoba berinovasi dengan sistem baru dalam hal pemutahiran data yang dilakukan oleh masing-masing PNS, kapan saja tanpa menunggu instruksi khusus lewat aplikasi. Melalui aplikasi ini, ASN dan PNS bisa memperbaiki segala macam data yang memang perlu diperbaharui secara berkala, seperti data personal, data riwayat cobatan, riwayat keluarga, hingga riwayat pindah instansi. Pemirsa, 97 ribu data ASN fiktif dibayar gajinya, serta iuran pensiunnya, tapi orangnya tidak ada. Nah, ini dia yang menjadi topik kita pada hari ini dalam Lunch Talk. Pertanyaannya, dari mana saja data ini berasal? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Biro Humas Hukum dan juga kerjasama BKN Pariono, serta Ketua Litbang DP Korpri Nasional ONI Bibin Bintoro. Saya sapa dulu Pak Pariono dan juga Pak ONI. Apa kabar, Bapak-Bapak? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Mbak. Baik, Mbak Bopi. Selamat siang. Selamat siang, Pak ONI. Saya mungkin ke Pak Pariono dulu. Ini sesuatu yang mengagetkan sebenarnya. Hampir 100 ribu, gitu ya, datanya. Atau 97 ribu tepatnya tadi disebutkan oleh Kepala BKN, Pak Pariono. Kok bisa? Kok bisa ada 97 ribu ASN yang datanya, apa, gajinya dibayarkan, pensiunnya dibayarkan, tapi orangnya tidak ada? Kemarin Pak Bima itu menyampaikan pada saat kick-off meeting pemutakhiran data mandiri yang akan dilakukan oleh seluruh BNS atau ASN yang ada di Indonesia. Pak Bima menyampaikan bahwa pada tahun 2014 setelah dilakukan pendataan itu memang ada sekitar 97 ribu yang pegawai itu tidak melakukan pendataan. Atau tidak melakukan pendataan ulang, namanya waktu itu PUPNS. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data yang 97 ribu itu sudah tidak sebanyak itu. Karena setelah itu mereka juga mengaktifkan datanya dan saya kira walaupun saya belum punya data yang real, berapa sih yang PNS yang tidak aktif ini, yang ada datanya tapi tidak aktif ini ada berapa, tetapi tidak sejumlah 97 ribu lagi, tapi sudah sangat banyak berkurang. Oke, itu data dari mana, Pak, yang sudah sangat berkurang itu baru-baru ini atau bagaimana, Pak? Gini, Pak, jadi 97 ribu itu, waktu itu kan gini, BKN itu punya data. Awalnya punya data, kemudian pada tahun 2014 itu kan ada PUPNS, Pendataan Ulang Apogaya Negeri Sipil. Nah, dari dilakukan pendataan ulang itu, ternyata hampir 97 ribu lebih itu yang tidak melakukan pendataan ulang. Sehingga disinyalir bahwa ini sebenarnya ada nggak sih PNS ini yang tidak mendaftar ulang ini ada nggak sih? Nah, setelah beberapa saat, sanksinya pada saat itu, PNS yang tidak melakukan pendataan ulang, maka datanya di-freeze, tidak bisa berkembang di BKN. Bahwa ketika ada mutasi kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat, mereka tidak bisa, pindah wilayah kerja tidak bisa. Bahkan untuk mendapatkan hak pensiun, mereka juga tidak bisa. Tetapi, kalau mereka itu digaji dan bekerja itu kan ada di wilayahnya instansi ya. Maksudnya penggajian itu yang berhak menggaji itu kan instansi, bukan BKN. BKN hanya mengelola data, kemudian juga mengelola manajemen kepegawaiannya saja. Oleh karena itu, karena mereka datanya itu tidak berkembang, untuk naik pangkat mereka harus mengaktifkan dulu datanya. Sehingga setelah mereka tahu bahwa datanya itu tidak bisa berkembang, mereka banyak sekali mengusulkan ke BKN untuk mengaktifkan data yang tadinya tidak bisa berkembang atau freeze. Dan itu menjadi data yang benar-benar yang memang mereka bisa melakukan apa saja terhadap mutasi kepegawaian. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Jadi yang tidak melakukan, jadi 97 ribu ini kurang lebih ini yang tidak update data, ataukah orangnya sudah tidak ada, atau bagaimana, berapa besar potensi negara mengalami kerugian dengan tidak update-nya data ini? Siapa yang harusnya mengupdate data ini, Pak? Nah, kewajiban mengupdate data itu kan terkait dengan BPNS tahun 2014. 2014 itu kan PNS yang bersangkutan. Kemudian ketika mereka tidak melakukan pendataan ulang, itu kan kita juga bertanya-tanya, apakah PNS ini ada atau tidak? Ya. Kalau ada, seharusnya kan mereka melakukan pendataan ulang. Kalau tidak ada, misalnya dia berhenti atau meninggi, seharusnya data ini menjadi data yang sudah harus dikeluarkan dari data BKN. Makanya ketika mereka itu kita sampaikan bahwa mereka harus diaktifkan datanya kalau memang benar-benar masih ada, maka instansi menyampaikan ke BKN untuk mengaktifkan data yang tadinya tidak ikut pendataan ulang tersebut. Oke, saya ke Pak Oni. Pak Oni, tanggapan Anda soal ini, Pak Oni? Siap. Jadi berita ini kalau baca media itu mengkhawatirkan. Tapi kemarin saya ikut mendengarkan acaranya Pak Bima. Jadi Pak Bima itu melakukan ini arahan dalam kick-off meeting tentang pemutaharian data PNS ya. Mandiri, istilahnya data mandiri. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi nanti persis seperti kasus tahun 2002 sampai 2014, ada 97 ribu data misterius. Istilahnya misterius, artinya tidak terverifikasi. Nah, daripada tidak terverifikasi, makanya semua PNS diharapkan melakukan update sendiri dengan cara install aplikasi, kemudian di-update. Karena kalau di-update, semua orang akan tahu, maksudnya dia sendiri akan tahu bahwa dia terdaftar, dan BKN pun akan tahu. Nah, isi 97 ribu itu menurut saya berita itu sebenarnya sudah agak, sudah terjadi di tahun 2014-2016. Jadi tidak terjadi hari ini. Istilahnya pun bukan fiktif sebenarnya. Istilahnya adalah, tadi istilahnya misterius ya, kalau saya nggak salah pilihan kata Pak Bima. Tapi yang benar istilahnya mungkin tidak terverifikasi pada saat itu. Jadi, 97 ribu tidak terverifikasi. Saya kebetulan googling sebentar dan saya menemukan, dan berita ini memang ada di tahun 2016. Bahwa dari 97 ribu itu tadi, banyak alasannya bu. Karena mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah diberhentikan, kasusnya banyak lah macam-macam. Ada yang cuti di luar tanggungan negara. Kemudian dilakukan verifikasi tinggal 74 ribu. Dilakukan verifikasi tinggal 52 ribu. Dilakukan verifikasi tinggal 25 ribu. Dilakukan verifikasi terakhir, tahun 2016, tinggal 10 ribu. Dan itu sekut pernyataannya Pak Bima di tahun 2016. Dari 10 ribu itu ternyata ada sekitar 5 ribuan yang karena pada saat itu, pada prinsipnya setiap instansi itu mempunyai database-nya sendiri. PKN punya database mungkin seluruh instansi, tapi di kasus tahun 2016 tidak punya akses kepada data kepegawaian di PNS yang ada di TNI dan Polri. Itu ada sekitar 5 ribu. 5 ribu lagi di pusat dan daerah. Tapi itu kejadian tahun 2016. Kalau sekarang seharusnya Bu, yang terjadi adalah hampir 0%. Jadi ilustrasi tadi kisah 97 ribu itu untuk menceritakan bahwa ada data yang tidak terverifikasi tahun 2014, karena sebelumnya tahun 2002. Tapi kalau sekarang rasanya nggak ada. Tapi cerita itu perlu dilakukan agar para ASN yang jumlahnya 5 juta orang itu mau melakukan update mandiri. Jadi aplikasinya di-download dan dia di-update. Kalau dia melakukan update, sehingga tidak akan terjadi masalah, tadi datanya masih ada kurang. Jadi 97 ribu saya kira nggak benar, itu datanya mungkin juga istilahnya tidak benar, fiktif, dan tidak terjadi sekarang. Terjadinya tahun 2014-2016. Ini kan menjadi cerminan dan juga pelajaran, ketika misalnya datanya itu baru di-update di 2002 hingga 2014, itu cukup jauh Pak. Kemudian di 2021, kita tahu dari mana datanya bawa 0%, itu kan istilahnya pemikiran kita saja begitu ya Pak ya. Nah ini harusnya bisa menjadi catatan juga untuk BKN dan juga instansi terkait, khususnya ASN. Pak Pariyono, apa yang akan dilakukan, apa yang BKN akan lakukan untuk meng-update ini? Karena ini adalah persoalan data dan juga bisa merugikan negara ketika gaji dikeluarkan, pensiun dikeluarkan, tapi orangnya misalnya tidak memverifikasi data atau orangnya tidak tahu kemana. Kalau untuk antisipasi bahwa data itu agar selalu update, makanya kita sempatkan bahwa untuk ke depan nanti akan ada namanya pemutakhiran data mandiri. Ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing PNS agar mereka bisa meng-update melalui gadget ya, melalui aplikasi MySAPK sehingga data yang ada di BKN ini benar-benar real sama dengan yang ada di lapangan gitu. Kalau mereka tidak melakukan updating data, makanya bisa saja menjadi seolah-olah ini pegawai ada atau tidak. Padahal mereka tetap bekerja, mereka juga digaji, tetapi mereka tidak melakukan updating data sehingga datanya kok ini nggak berkembang gitu loh. Seperti itu, kalau mengenai pegawai misterius, saya kira ini perlu ditelusuri kalau memang menjadi pertanyaan publik ya, misalnya apakah ini ada pegawai misterius? Saya kira kalau yang ada itu karena data ini tidak terupdate dengan baik. Misalnya ada orang meninggal, PNS meninggal, tetapi dia tidak, data di BKN ini tidak diupdate bahwa ini PNS sudah meninggal atau PNS sudah berhenti tapi tidak disampaikan ke BKN. Sehingga seolah-olah, oh ini data masih ada, tetapi mereka sebenarnya sudah berhenti atau sudah meninggal. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi perbincangan kita soal ini. Saya akan kembali bersama Pak Oni dan juga Pak Pariyono. Kami jeda sebentar, pemirsa. Oke, selamat menikmati ya. selamat menikmati